Sebanyak 3 partai dari total 18 partai politik peserta pemilu tidak hadir dalam kirab pemilu di Kabupaten Pringsewu. Kirab pemilu di Kabupaten Pringsewu diawali dengan penyerahan bendera Estafet dari Kabupaten Tanggamus. Dari total 18 partai di Kabupaten Pringsewu, ada 3 partai yang tidak berpartisipasi dalam acara kirab ini. Ketiga partai tersebut adalah Partai Gelora, Partai Kebangkitan Nusantara, dan Partai Bulan Bintang. Ketua KPU Pringsewu, Sofyan Akbar Budiman menjelaskan, ketiga partai tersebut sebelumnya sudah diinformasikan untuk hadir dalam acara kirab. Namun hingga acara kirab berakhir, tiga partai itu tetap tidak berpartisipasi padahal kirab pemilu bertujuan agar partisipasi pemilih bisa naik. Ini adalah penyerahan bendera kirab dari KPU Kabupaten Tanggamus ke KPU Pringsewu. Dan ini awal kegiatan kirab di KPU Kabupaten Pringsewu. Kita ada kegiatan lain juga sampai tanggal 5 Oktober tahun 2020. Ya, tadi ada deklarasi berkaitan dengan pemilu sebagai cara integrasi bangsa. Intinya adalah pemilu ke depan kita bisa sukseskan secara bersama-sama. Selain melakukan kirab, KPU Pringsewu juga melakukan deklarasi berkaitan dengan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Dari Pringsewu, Suranto, MGA.